Lompong Sagu, Gendah Sagu, Selosagu, dan Godek merupakan kuliner tradisional khas Aceh Singkil yang sebelumnya sudah cukup sulit untuk didapati. Namun kini kuliner khas Aceh Singkil tersebut kembali hadir menjadi idola di tengah masyarakat. Seorang pembunuh di Kabupaten Aceh Singkil kembali melestarikan kuliner tradisional Kabupaten itu dan menjadi menu utama di Warung Sinagel 580. Warung Sinagel 580 yang terletak di Desa Tanah Barah, Kecematan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil menyediakan kuliner tradisional khas Aceh Singkil. Warung milik salah seorang pemuda Aceh Singkil itu memiliki menu kuliner tradisional khas Aceh Singkil di antaranya Lompong Sagu, Gendah Sagu, Celosagu, dan Godek. Yang bahan utamanya hampir seluruhnya terbuat dari sagu. Akibat dulunya di Kabupaten ini sulit mendapatkan beras, sagu hampir menjadi makanan pokok warga sehari-hari pada masa itu. Makanan itu biasanya disajikan sebagai menu berbuka puasa. Kita rasanya yang sangat khas menjadikan makanan tradisional itu selalu disajikan dalam berbagai pesta adat. Makanan khas ini menjadikan warung Sinagel 580 berbeda. Warung ini kian menjadi idola baru bagi pembeli lintas generasi. Bagi yang ingin mengenal kuliner tradisional khas Aceh Singkil, ada juga yang sengaja bernostalgia dengan makanan khas peninggalan nenek moyang tersebut. Pemilik warung Sinagel 580 Wan Harlinga memilih menu tradisional itu sebagai upaya memelihara kuliner khas daerah, di mana saat ini makanan itu semakin sulit didapatkan. Respon dari masyarakat sebenarnya ya ada yang memang respon positif, artinya ada juga teman-teman yang merasa awalnya ya karena belum tahu ya merasa aneh, tetapi ternyata lama-kelamaan ya Alhamdulillah sampai hari ini ya menjadi referensi lah bagi teman-teman ketika ada tamu-tamu luar daerah ya bisa direkomendasikan ke tempat kita, karena kita termasuk ya penyedia menu-menu yang kita sediakan menu-menu tradisional. Sementara itu salah seorang pengunjung Asmar Faisal Lubis menyebutkan sangat menikmati makanan khas Aceh Singkil itu. Selain mengingatkan dan memperkenalkan kepada generasi muda agar mereka tahu makanan khas daerahnya sendiri, juga ini juga mengenalkan makanan khas Aceh Singkil terhadap orang yang datang ke Aceh Singkil. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparman Muntei Ainus melaporkan.